Berdasarkan data Dinas Perikanan Tabalong, realisasi produk ikan di Tabalong per 30 Juni 2018 mencapai 7.282,5 ton dari target produksi sebesar 17.613 ton. Angka ini bahkan belum mencapai 50% dari target. Per 30 Juni data Dinas Perikanan tentang budidaya ikan dari kolam, keramba, dan minapadi mencapai 46% atau 6.737,5 ton dari target 15.770 ton. Sedangkan hasil perikanan tangkap hanya 30% atau 545 ton dari target 1.843 ton. Cuaca yang tidak menentu dalam 6 bulan terakhir diakui Dinas Perikanan Tabalong berpengaruh besar dalam produksi ikan, baik ikan budidaya maupun ikan tangkap. Hal ini menyebabkan sejumlah penangkap ikan sementara ini beralih ke profesi lain. Karena pada tahun 2018 ini keadaan musim tidak menentu. Yang mestinya musim kemarau, hari ini ada kadang-kadang hujan. Kemudian juga kendala penangkapan yang rendah melaku para petani penangkap ikan itu sekarang beralih pada usaha lain. Karena tadi keadaan kondisi air di perairan umum tidak surut karena hujan tadi. Ikan khususnya budidaya, kita akan berupaya menambah kemampuan produksi dalam rangka untuk memenuhi angka konsumsi ikan itu. Meski demikian, Dinas Perikanan yakin dapat meningkatkan target produksi ikan hingga akhir tahun mendatang. Karena dalam 6 bulan ke depan, pihaknya mengembangkan dan menambah sistem cara budidaya ikan. Seperti budidaya ikan dengan kolam terpal, bioflok, jala apu. Dinas Perikanan juga optimis dapat mengembangkan ikan di lahan 1000 hektare. Dengan cara pembuatan kolam air dalam atau gelombang, biji lahan lebah, untuk menambah produksi ikan lokal. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan.